Jelang lebaran, asisten rumah tangga, biasanya pada mudik nih. Kita bantuin ibu yuk, biar pekerjaan rumah terasa ringan. Bantuin orang tua selama berpuasa kan pahalanya bisa berlipat ganda juga. Apalagi dengan bantuan alat-alat rumah tangga yang praktis dan canggih. Si unyil, yuk kita kemol. Ah, kalau gak ada asisten rumah tangga di rumah, pasti butuh makanan yang praktis nih. Tinggal buka kalengnya, siap disantap buat sahur atau berbuka. Walaupun praktis, krecek kaleng ini gak pakai bahan pengawet kok, jadi aman deh. Selain itu, krecek yang terbuat dari kulit sapi mengandung banyak protein, bisa bikin kenyang lebih lama. Dulu makanan kaleng hanya digunakan untuk bekal militer. Karena dinilai praktis, kaleng pun populer sebagai tempat penyimpanan makanan sampai sekarang. Berbagai jenis makanan yang bisa disimpan di dalam kaleng. Produksi krecek kalengen bisa kita jumpai di Yogyakarta. Awalnya, gudek sebagai makanan khas Jogjala yang dikemas dalam kaleng. Tapi karena peminat krecek juga banyak, jadinya diciptakan juga krecek dalam kemasan kaleng. Sama seperti gudek, krecek juga cepat basi. Tapi karena sudah dikemas dalam kaleng, kreceknya bisa awet lebih lama lho. Selain buat sarapan praktis, krecek kaleng juga bisa dijadikan buat tangan nih. Sambal goreng krecek yang dibuat di sini menggunakan resep turun-temurun. Jadi soal rasa, dijamin enak deh. Dalam satu kaleng ada isian berupa krecek, tempe, dan cabai rawit. Masing-masing bahan dimasak sendiri-sendiri. Ada yang masak krecek, ada yang masak tempe, ada yang masak sambal. Setelah matang baru deh, ketiganya dikumpulkan, lalu dikemas dalam kaleng berukuran 250 gram. Lanjut yuk! Krecek yang sudah dikemas, lalu dimasukkan ke dalam alat bernama X-House Box, yang berguna untuk mengeluarkan udara dari kaleng. Suhu di dalam X-House Box ini mencapai 80 derajat Celcius. Makanya jangan dekat-dekat kalat ini ya. Wah, banyak makanan. Tau begini, Mbul, bawa piring sama sendok dari rumah tadi. Lumayanlah. Mumpung masih baru mateng, pasti rasanya enak nih. Aduh, 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 panas banget. Uh, melepuh dia tangan Mbul ini. Aduh, si Mbul, itu kan kalengnya masih panas. Lagian habis ini kan masih harus disteril lagi, Mbul. Ah, gak sabaran sih. Ah, kelamaan, Yil. Habisnya Mbul udah keburu lapar nih. Tadi kan belum sarapan. Ah, Mbul. Setelah dipanaskan, kaleng dicuci dulu sampai bersih ya. Selanjutnya, kaleng dimasukkan ke dalam mesin retort yang berguna untuk membunuh bakteri di dalam makanan. Karena sudah gak ada kuman, makanan di dalam kaleng bisa awet deh. Makanan yang sudah disterilisasi akan awet hingga 18 bulan. Dan siap dijual deh. Baik di toko oleh-oleh ataupun secara online. Memasak dengan cara santai selama gak ada asisten rumah tangga. Ada solusinya kok. Dengan alat bernama slow cooker ini. Hmm, ibu-ibu di rumah bisa masak sambil beraktifitas. Wih, keren. Di Eropa dan Amerika, slow cooker sudah banyak digunakan sebagai alat masak. Di Indonesia, slow cooker lebih populer digunakan untuk memasak bubur atau makanan bayi. Padahal alat masak modern ini bisa dipakai untuk memasak makanan lainnya loh. Wah, ada makan. Gak menek kok makanannya basi. Oh iya, Mumi lupa sayang. Maafin ya, harusnya dimasukkan ke slow cooker ini. Yah, Mumi. Iya, dia maafin ya. Iya, dia maafin. Berbeda dengan memasak menggunakan kompor, slow cooker mematangkan makanan dengan suhu rendah. Memang butuh waktu lebih lama. Tapi kandungan nutrisi pada makanan bisa tetap terjaga. Tingkat kematangan pada masakan juga lebih merata dibandingkan dengan cara memasak biasa pada panci. Bahan-bahan udah lengkap. Paling tinggal nunggu kok IP dateng aja nih. Hei, Oga. Bagaimana? Udah pada siap belum bahan-bahannya? Beres, Poh. Semua udah Oga atur. Nih, Ayo punya alat masak baru nih, Gak. Pokoknya canggih dah. Sini-sini, Ayo kasih tau cara pakenya. Tenang aja, Mpo. Oga tau kok. Dijamin masakannya mateng. Poh IP tinggal makan aja. Yaudah, kalau gitu Ayo ngambuburit dulu ya. Enyeng. Enyeng. Buruan sini. Siap, Bos. Pesenannya udah Enyeng beli. Enyeng, rebus ayamnya dulu, Gih. Tapi pake panci yang ini ya. Oga kasih tau dulu nih cara pakenya. Tenang aja, Bos. Gampang. Enyeng tau kok. Tinggal pencet tombol yang ini aja kan. Yaudah. Oga tinggal dulu ya. Ada urusan lain. Beres, Bos. Sesuai namanya, slow cooker ini memasak dengan proses yang lambat dan suhu rendah. Rata-rata waktu masak hingga matang antara 3 sampai 12 jam. Slow cooker biasanya digunakan untuk masak hijangan berkuah. Kalau mau makan, matikan dulu slow cookernya. Terus, tinggal angkat wadah keramiknya deh. Menurut penelitian, memasak dengan menggunakan wadah keramik dapat mencegah hilangnya nutrisi makanan saat dipanaskan. Ini dia nih, pabrik yang bikin slow cookernya. Pabrik ini salah satu produsen kerabotan rumah tangga terbesar di Indonesia loh. Pertama-tama pasang panci bagian luar dari bahan aluminium. Aluminium adalah salah satu logam yang mudah menghantarkan panas. Selain itu, aluminium tidak mudah berkarat. Kita lihat bagian pencetakan panci luarnya yuk. Plat aluminium dicetak dengan mesin ini, dengan tekanan yang sudah diatur. Wih, harus hati-hati ya. Pertama, cetak tulang bagian tengahnya. Tujuannya supaya kuat menahan beban. Selanjutnya, cetak juga bagian pinggir panci aluminium. Harus benar-benar pas nih, biar muat dengan panci keramik slow cookernya. Nah, sekarang pembuatan bodi plastik luarnya. Bahan bakunya biji plastik, lalu dibentuk sesuai cetakan. Gak pake lama deh, kurang satu menit aja. Sudah jadi, canggih kan? Sekarang lanjut perakitannya lagi nih. Yang ini bagian pemasangan kelistrikannya. Sebelum dikemas, cek dulu nih, apakah slow cookernya sudah berfungsi dengan baik. Terakhir, bagian-bagian yang paling penting, wadah keramiknya. Kapasitas slow cooker ini bisa menampung masakan hingga 6 liter. Tapi, kalau mau ukuran yang lebih kecil, juga ada yang 2 liter kok. Dalam satu hari, pabrik ini bisa memproduksi 600 slow cooker. Eh, nyeng, bangun. Udah mateng belum masakannya? Eh, kenapa bos? Uh, disuruh jagain masakan, malah tidur. Loh, ini dari tadi slow cookernya gak dicolokin kelistrik nih. Tuh kan, masih mentah semua. Hah? Oh, iya bos. Tanjeng lupa, tadi ketiduran. Oh, dasar. Gimana dong? Bisa-bisa dimarahin polipe nih. Maaf, bos. Selama gak ada Simba di rumah, kita bantuin ibu masak yuk. Belajar masak itu banyak manfaatnya loh. Gak cuma jadi bisa bikin makanan enak aja. Unyil baru baca nih, kalau ada penelitian di Amerika yang menunjukkan kalau memasak itu bisa menurangi depresi dan meningkatkan kreativitas. Wih, keren banget kan? Tapi gimana caranya? Bantuin ibu masak di dapur tapi tetap aman. Eh, tenang. Ada sarung tangan masak ini nih. Kita bisa bantuin masak tanpa perlu takut kena pisau atau kecipratan minyak. Jangan begitu motong ya, Nyil. Lah salah itu pegang pisaunya. Ah, po ipeh. Udah dibantuin juga. Masih ngomel-ngomel aja. Yailah, ini bocah. Diajarin yang bener ngeyel banget ya. Katanya mau jadi cep. Aduh, safe po. Bukannya cep. Ya. Hmm, kan dikasih tau susah banget sih. Aduh, aduh, aduh. Eh, basho dari mana datengnya nih? Udah kayak meteor aja berterbangan. Po ipeh, itu mereka mau masak apa naik motor sih? Masak pakai sarung tangan. Bo, sarung tangan canggih itu Nyil. Berguna banget buat yang baru belajar masak. Wih, iya ya po. Keren banget tuh. Ngisikin ikannya jadi gampang ya. Terus tangannya jadi kagak amis, Nyil. Eh, iya. Mau tau kagak cara bikin sarung tangannya? Iya, iya, iya. Ayo po, mau, mau, mau. Ini dia pencipta sarung tangan multifungsi. Adakah Jody, Kak Farul, sama Kak Denri? Ini bukan sembarang sarung tangan loh. Soalnya sudah menang lomba inovasi produk di Taiwan. Mengalahkan produk-produk dari puluhan negara peserta lainnya. Untuk membuat desain sarung tangan saja, makan waktu 6 bulan loh. Bahan yang dipakai untuk membuat sarung tangan adalah nitri rubber. Yang tahan panas dan tahan gores. Gak cuma itu aja, bahan ini juga anti air dan mudah dibersihkan. Terus biar nyaman pas dipakai, bahan nitri rubber tadi dipadukan dengan bahan polyester. Sarung tangan dilengkapi dengan pengisik ikan. Tuh, lihat. Tinggal digesekin ke ikannya. Beres deh. Alat pengisik ikan juga bisa dilepas atau dipasang sesuai dengan kebutuhan. Gak cuma itu aja, sarung tangan ini juga bisa dipakai buat mengupas sama motong. Tuh, tuh, lihat. Ada pisau di bagian jempol. Bahan pisaunya menggunakan baja remanit yang kuat dan anti karat. Karena sarung tangannya anti gores, jadi gak perlu takut kena pisau lagi deh. Sarung tangan multifungsi ini tercipta dari pengalaman pribadi. Orang yang baru belajar masak biasanya takut kena minyak panas atau tergores pisau. Dan bahan-bahan yang dipakai ada di sekitar kita kok. Misalnya, alat pengisik ikan itu dibuat dari karat karet mobil yang dipasangkan paku payung. Nah, kalau tempat pisau yang kayak cincin itu dari ring selang tabung gas. Kreatif banget kan? Eh, sekarang kita cobain sarung tangannya yuk. Kita mau masak buat berbuka puasa nanti. Hihihi. Hmm, walaupun aman, tapi tetap hati-hati ya makanya. Nah, untuk menggoreng, jangan lupa pakai sarung tangan kayak kakak Lea. Bisa melindungi tangan kita dari cipratan minyak panas. Pekerjaan rumah tangga yang bisa kita kerjakan selama gak ada asisten rumah tangga. Gak cuma masak-memasak aja. Bantuin ibu nici baju juga yuk. Biar praktis sih pakai mesin cuci. Tapi, dari curhatnya ibu-ibu nih, biasanya kalau pakai mesin cuci, masalahnya satu. Baju dan pakaian lain bisa rusak karena perputaran mesin yang sangat tinggi. Eh, kalau pakai mesin cuci yang satu ini sih, baju-baju kita bakal tetap aman. Jadi, buat yang mau mencici jilbab dan bahan halus lainnya, gak perlu khawatir rusak nih. Nah, ini proses perakitan mesin cuci-nya nih, Pak Oga. Badan mesin cuci dibagi dua dulu. Ini bagian bawahnya, perakitan dasar. Itu pada ngapain tuh, Den? Oh, itu sih om-omnya lagi pasang mesin gerak untuk pencuci dan pengerihnya, Pak. Nah, kalau yang ini apa nih, Den? Bagian atasnya ya? Yap, seribu untuk Pak Oga. Hehehe, kalau yang ini perakitan bagian atas mesin cuci. Tuh, lihat Pak. Itu ada yang ditempel. Kayaknya karet deh. Itu kayaknya susah benar. Tapi, ngomong-ngomong, itu karetnya harus karet khusus atau bisa pakai karet gelang, Den? Hehehe, Pak Oga. Memangnya gaduh-gaduh poipe apa pakai karet gelang? Hehehe, kata omnya karet bagian bawah untuk pembuangan air mesin cuci. Oh, pantesan ditekan-tekan gitu ya. Eh, ini bahannya dari plastik ya, Den ya? Iya, bener banget, Pak Oga. Ini memang plastik jenis khusus. Jenis plastik ini memang punya tekstur yang halus, gak gampang lembab, dan gak gampang pecah. Kita lihat yang itu yuk, Pak. Ini bagian perakitan utama nih. Di sini, bagian bawah dan atas mesin cuci digabung menjadi satu. Terus, tinggal diengkapi semua peralatan pendukung deh, Pak. Ini tadi Pak Oga tanya. Katanya, mereka bisa menghasilkan sekitar 3.500 mesin cuci, Den. Banyak boner ya, Den ya. Ya, kan namanya juga pabrik, Pak. Eh, Unil mau berbagi info nih untuk para bunda. Masing-masing mesin cuci itu punya standar putaran sesuai berat beban cuci. Misalnya, ukuran 7 kilo putarannya 280 putaran per menitnya. Terus, yang 9 kilo itu 100 putaran per menitnya. Terus, yang 9 kilo itu 100 putaran per menitnya. Wah, ular. Wah, bukan ular ternyata. Kabel, telungin Noga. Noga? Ya ampun, kemana lagi sih Pak Oga? Orang lagi kelibet kabel-kabelnya nih. Yaudah, yaudah. Sini-sini, Unil bandingin. Makanya Pak, jangan kemana-mana. Yaelah, Den. Iya, iya. Lanjut, Joak. Oke deh, Pak. Mesin-mesin cuci ini dicek oleh tim kualiti kontrol nih. Mulai dari uji bocor, performa mesin, sampai bodi mesin cucinya. Eh, Den Unil. Ini mesin cuci sudah sampai seluruh Indonesia. Tadi, Pak Oga nguping. Iya, Pak Oga. Betul lagi tuh. Oh iya, Pak. Biar awet mesin cucinya. Pilih sesuai kebutuhan, jenis bahan, dan berat beban. Wah, keren kan, Pak? Pokoknya, ini pilihan tepat deh. Untuk si bunda yang doyan beraktifitas. Wah, alat cucinya canggih juga nih. Bisa bergerak dan berputar sendiri. Airnya juga otomatis keluar tuh. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di perkotaan bisa menjadi alasan menjamurnya usaha jasa pencucian kendaraan. Kalau biasanya, mencuci mobil masih menggunakan cara manual dan hidrolik. Sekarang ada inovasi baru, mencuci mobil dengan robot pencuci mobil. Atau robotik karwos. Widih, seperti apa itu ya? Semua proses awal hingga perakitan dilakukan di sini. Tepatnya di Cipondo Tanggerang. Widih, kita harus bangga nih. Prinsip kerja robot ini sebenarnya sangat sederhana sekali. Yang membuatnya luar biasa karena diterapkan pada mesin pencuci. Perlu kalian tahu, di pabrik yang berdiri sejak tahun 1996 ini, seluruh bagian diproduksi sendiri. Seperti produksi penyangga bagian atas sebagai penopang rel kontrol. Karena sudah ada malnya, jadi penghitungan kemiringan sudah akurat. Karena tinggal menyesuaikan mal yang sudah ada. Selain penyangga, di sini juga memproduksi box kontrol. Nah, selain bagian casing, bagian output robot juga dirancang sendiri. Seperti bagian penggerak tangan, yang mengontrol keluar masuknya air dan sabun. Bagian output sudah siap. Selanjutnya, membereskan bagian kontrol. Bagian ini digunakan untuk mengolah data yang diinginkan. Pengolahan data ditujukan untuk mendapatkan aksi yang diinginkan dari robot. Selain kontrol penggerak, pada kontrol ini disematkan kontrol air, sabun, dan tekanan yang diinginkan. Sip deh, selanjutnya kita sambungkan kontrol ke bagian output. Lalu... Kita coba tes dulu yuk. Sip deh, bagian robot sudah siap diproduksi. Dan penyangga sudah coba diberdirikan. Selanjutnya, robotik karwos siap untuk dikirim ke beberapa kota. Wah, kalau pakai robotik karwos seperti ini, mencuci kendaraan jadi gak terlalu repot kan? Proses pembersihan hanya butuh waktu 5 menit saja. Mulai dari semprot air, semprot sabun, sampai proses membilas. Wah, benar-benar cepat. Oh iya, kalian juga tidak usah khawatir kendaraan tidak bersih. Karena semprotan airnya sangat kencang dan tekanannya sudah disesuaikan. Tuh lihat, terdapat 6 butik semprot dari bagian atap, samping, dan bawah mobil untuk memudahkan proses pembersihan. Keren! Menggunakan robotik karwos ini juga bisa menghemat air lho. Untuk proses pembersihan satu mobil, ternyata hanya membutuhkan air tidak lebih dari 40 hingga 60 liter air. Hebat bukan? Membantu orang tua selama simbang gak ada, bisa melatih kita lebih bertanggung jawab loh. Selain itu bisa melatih kita untuk mandiri juga. Kalau rajin bantu ibu di rumah, siapa tahu kan dapat hadiah lebaran lebih banyak. Si unyel anak pintar, informasinya super. Teknologi terkini, pabrik dan inovasi. Ayo notok si unyel, bikin pintar gajah hil. Kudangnya informasi, biar otak berisi.